Heyo, balik lagi suara niko, kita mulai lembar yang baru pembahasan olimpiade astronomi kita ke OSNK tahun 2023 kita mulai ke nomor 1 tentang flux berbekal lampu senter berisi 4 lampu LED yang masing-masing berdaya 1 watt temanmu menyorotkan lampunya ke arahmu yang saat itu segera mengukurnya dengan instrumen pengukur cahaya tercatat bahwa flux yang terukur saat itu adalah sebesar 1 perpi kali 10 pangkat 6 watt meter pangkat min 2 abangkan ekstingsi horizontal posisi temanmu saat itu ada pada jarak berapa oke, ini klasik tentang 2 hal yang saling berkaitan yaitu luminositas dan flux kita bahas satu-satu pertama luminositas, luminositas itu esensinya adalah energi per waktu yang dipancarkan oleh benda so ini mirip daya, sama kayak daya lah, daya lampu atau apapun itu oke, nilainya tetap dilihat dari manapun berada karena ya energi yang dipancarkan suatu benda ya tidak tergantung dari pengamatnya ya tapi dari benda itu sendiri oke, kalau kita mau ukur dari temperatur dan lain-lain kita bisa pakai persamaan yang ini terus kalau flux itu gampangnya adalah seberapa terang benda itu kelihatannya dari pengamat misalnya ada matahari dan dua pengamat seperti ini bagi pengamat yang dekat dia akan melihat bahwa mataharinya itu terang tapi bagi pengamat yang jauh maka objek yang sama akan terlihat redup gitu ya nah, flux itu hubungannya sama luminositas adalah luminositas dibagi dengan luas permukaan bola yang dibentuk antara objek dengan pengamat jadi A-nya ini luas permukaan bola yang dibentuk ini ya misalnya ini nah, dengan senternya adalah yang ini oke, atau kalau luas permukaan bola itu kita ganti jadi 4PR pangkat 2 R-nya adalah yang ini jaraknya ini nah, ini yang akan berpengaruh pada perhitungan kita kali ini jaraknya ini ya sebagai ilustrasi misalnya lampu 20W itu dilihat dari manapun ya tetap 20W gitu ya nah, lampu 20W itu bisa terlihat terang kalau kita lihatnya dari jarak dekat tapi juga bisa terlihat redup kalau kita lihatnya dari jauh gitu ya esensi dari luminositas dan flux kita balik langsung aja ke soal karena yang ditanya adalah jarak berarti kaitannya sama flux tadi ya yang pengukurannya ya so, tadi flux itu adalah luminositas dibagi dengan luas permukaan bola yang dibentuk antara benda dan ininya, pengamatnya so, tadi luas permukaan bolanya adalah 4PR pangkat 2 R-nya ini yang kita mau cari oke so, kalau gitu kita pindah ruas aja R kuadratnya pindah ke sini berarti F-nya akan pindah ke bawah nah, gini oke udah, langsung kita masukin aja angkanya ini R kuadrat masih luminositasnya adalah ini 4 lampu masing-masing 1Wat berarti luminositasnya adalah 4Wat karena 1x4 ya terus ini 4P-nya tetap flux-nya diketahui ini 1 per P kali 10 pangkat min 6 1 per P kali 10 pangkat min 6 satuannya udah cocok udah SI semua Wat, Wat, meter gitu ya oke tinggal dicoret dong 4, 4P, P sisa 10 pangkat min 6 10 pangkat min 6 naik ke atas jadi 10 pangkat 6 ini adalah R kuadrat kalau mau R berarti adalah 10 pangkat 3 satuannya tentu meter 10 pangkat 3 meter itu alias 1 kilometer so the answer is A ini ya so soal-soal seperti ini cukup sering muncul umum lah tentang flux, luminositas ini masih termasuk soal yang standar nanti bisa lebih kompleks lagi nanti kaitannya dengan magnitudo dan lain-lain lah oke soal-soal seperti ini masuk ke dalam tipe fotometri kalian boleh cek langsung aja playlist tentang fotometri untuk mempelajari soal-soal yang setipe sama ini terus kalau masih ada bingung silahkan langsung tanya aja itu aja dulu untuk pembahasan kali ini semoga bermanfaat see you on the next number selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati